Ada berita penting kepada seluruh pemilik EKTP di seluruh Indonesia Ada informasi terbaru di tahun 2023 ini Kepada para pemilik EKTP yang berusia 17 tahun ke atas Yang akan mencari kerja maupun yang sudah bekerja dan sudah berpenghasilan Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham Dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Kepada seluruh pemilik EKTP di seluruh Indonesia Bagi teman-teman semuanya yang berusia di atas 17 tahun Yang sedang mencari kerja maupun yang sudah bekerja Ada informasi penting di tahun 2023 ini Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Pemerintah Republik Indonesia akan mengintegrasikan data nomor Induk Kependudukan atau NIKTP dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP Dengan demikian para wajib pajak tidak perlu lagi memiliki NPWP untuk membayar pajaknya Karena saat ini Direkturat Jenderal Pajak sudah bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk mengintegrasikan data tersebut Hal tersebut ditandai dengan penanda tanganan kerjasama tentang pemanfaatan nomor Induk Kependudukan atau NIK Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan di GP Menurut Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo mengatakan Penggunaan nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai NPWP akan berlaku penuh di tahun 2023 ini Jadi penggunaan NIK sebagai NPWP diberlakukan mengingat Indonesia telah menuju integrasi satu data nasional Jadi data nasional ini akan menjadi acuan Dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis maupun kewajiban perpajakan warga negara Republik Indonesia Dan menurut Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sudah sebanyak 52.900.000 nomor Induk Kependudukan yang terintegrasi menjadi NPWP per 15 November tahun lalu Dan angka ini sebanding dengan 77% dari total 68,52 juta nomor Induk Kependudukan Yang akan terintegrasikan menjadi nomor pokok wajib pajak Dan pengintegrasian NIK menjadi NPWP bertujuan agar mempermudah wajib pajak dalam pengurusan administrasi perpajakan Dengan menggunakan identitas tunggal Jadi nantinya wajib pajak tidak perlu lagi menghafal 15 digit NPWP Dan hanya perlu mengingat 16 digit nomor Induk Kependudukan yang ada di KTP Dan menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan Tidak semua warga yang sudah memiliki KTP dan berusia di atas 17 tahun otomatis menjadi wajib pajak Dan menurut Ibu Sri Mulyani ketentuan perpajakan tetap mengacu pada Undang-Undang Pajak Yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP Dan dalam Undang-Undang tersebut setiap warga negara tidak diambil pajaknya jika penghasilan perbulannya tak lebih dari 4,5 juta rupiah Dengan demikian warga negara dengan penghasilan 54 juta rupiah per tahun tidak akan ditarik pajaknya Jadi mereka masih dalam kategori penduduk dengan penghasilan tidak kena pajak Jadi penggunaan nomor induk kepedudukan sebagai NPWP bertujuan untuk pempermudah administrasi perpajakan Integrasi nomor ini juga memungkinkan warga negara Republik Indonesia tidak perlu membuat NPWP lagi ketika resmi menjadi wajib pajak Hal ini juga meminimalisir keruwetan karena memiliki nomor pribadi yang berbeda-beda Dan berikut ini ada dua pola untuk aktifasi nomor induk kependudukan atau NIC menjadi NPWP Jadi pola yang pertama, masyarakat yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak bisa memberitahu Direkturat Jenderal Pajak atau DGP untuk aktifasi nomor induk kependudukan Selanjutnya untuk pola yang kedua, Direkturat Jenderal Pajak bisa mengaktifasi nomor induk pendudukan tersebut secara mandiri Bila memiliki data mengenai penghasilan dari hasil bekerja atau dari aktivitas bisnis setiap warga negara Republik Indonesia Kemudian DGP akan memberitahu ke pemilik nomor induk kependudukan bahwa nomornya sudah diaktifasi sebagai nomor pokok wajib pajak yang setelah aktif Jadi siap-siap bagi teman-teman semuanya karena nomor induk kependudukan atau NIC KTP Anda akan segera menjadi nomor pokok wajib pajak di tahun 2023 ini Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh